Oke kembali lagi di channel kali ini adalah Lexus es 300h jadi ada improvement ya tadinya kan headlampnya single projector lampusannya masih bohlam sekarang sudah yang triple led projector kunci kayak gini ada kartinya juga ini kunci yang standarnya ketika di unlock otomatis pion terbuka ketika di lock otomatis pion terlipat dan dari kuncinya juga bisa untuk buka for backdoor Hai untuk grill khas Lexus ya spindle grill dan karena ini varian hybrid latar L nya dia warna biru Hai untuk detail headlamp lampu kecilnya LED bar yang bentuk huruf L lampu utama Hai triple LED projector yang kotak ya untuk lampu jauh dia nyorot dari proyektor yang dalam selaligus proyektor yang luar juga ikut nyorot dan proyektor yang dalam lebih besar ukurannya untuk lampu sein LED bar yang diatasnya DRL ada headlamp washer corner sensor Hai untuk mesin ini 2500 cc 4 silinder dengan output 215 horsepower dan torsi 202 Nm disini modul ABS untuk ruang mesin dia sudah dicat begitu juga kap mesin dan sudah ada perdam sudah hidrolik juga harganya malah Hai malah turun ya karena ikut skema pajak baru jadi nih sekarang harganya 1 miliar 127 juta Hai telepnya Hai warnanya ini finishingnya Hai krum ya Hai bannya bristen Turanza Hai dengan profil ban 23545 R18 Hai spion juga sisi atas krum yang bos warna bodi kamera samping ada dibawah spion Niga tangkanya cantik ya yang model nempel ke pintu window line chrome di atas ada sunroof handle disini model tarik dengan akses marking model sentuh untuk interior Hai kombinasi ya warna hitam dan coklat bahannya dia soft touch di sini juga ada wood panel nih ada teksturnya memory seat tiga slot premium speaker Mark Levinson door handle silver power window dia all auto disini ada window lock power door lock electric mirror yang sudah electric retract dan auto folding finishing disini juga ada teksturnya Hai di bawah ada speaker dan ada door pocket serta lampu di pintu yang sudah LED Hai transmisi metik ya untuk buka kap mesin dari sini yang ini untuk buka bagasi ini untuk buka tanky disini ada laci penyimpanan tertutup Hai ada HUD di tombol untuk kamera 360 kisi AC yang bisa dibuka tutup list tengahnya silver bahan dashboard yang di atas ini dia soft touch Hai yang ini ternyata masih hard plastic ya ada stability control off Hai sekarang kita coba ACC on karena hybrid tombol power ya disini bukan start-stop keren ya animasinya speedonya juga sudah full TFT Hai karena hybrid juga tampilannya Eco power Hai dan ada drive mode juga nih Hai ada sport begitu sport langsung jadi takometer Hai ini normal dan ada mode Ico Hai untuk pengaturan MID dari tombol disini dia ada Hai real-time konsumsi BBM Hai sisa BBM energy monitor TPMS Hai di kanannya ada kompas navigasi audio koneksi ini ini untuk fitur safety-nya Hai udah komplit ya sekarang safety sense-nya ini untuk warning untuk setting Hai ada pengaturan bahasa juga Hai satuan speedometer bisa diganti ya tampilan analog atau tampilan digital drive info pengaturan jam warna juga bisa dipilih Hai takometer juga bisa dipilih mau tampilan yang mana Hai ada tampilan analog juga TV mode ini kembali ke pengaturan default Hai disini dia juga ada Hai untuk fitur safety-nya nih dan kipasis ini untuk alertnya ya audio atau setirnya bisa geter sensitivitas bisa diatur Hai disini juga ada pengaturan pre-collision system sensitivitas bisa diatur ya Hai tempat monitoring Hai hud-nya Hai Ud-nya tadi tombol on off-nya dari kanan ya nih yang nampilin kecepatan posisi personnel link Hai dan ada mode Ico atau power di hud-nya Hai mengaturan tadi semua dari tombol disini Hai Hai rezeki trimender juga ada di sini bisa di on-off Hai ada kick sensor untuk bagasi juga Hai di bawahnya ada audio string switch pedosif untuk menurunkan saklar wiper dia sudah auto di sini ada adaptive cruise control dengan lain kepesisnya ada sif untuk menaikkan saklar headlamp juga sudah auto terintegrasi fog lamp setir di lapis kulit yang di atas ini ada wood panelnya ya termasuk yang di bawah di kiri-kanan pengaturan setir elektrik tilt telescopic Hai di sini ada jam analog nih untuk Hai layar multimedia nya dia Hai pas screen Hai dan setelah adik the trackpad nya ya Hai ini menunya di sini ada navigasi Hai ada juga audio Hai merkes ada telepon hai 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 Bluetooth Mada menu apps Hai ada menu info Hai nih tampilan energi monitor ada menu setup bahasa jam display bluetooth audio telepon pengaturan kendaraan juga ada dari sini Hai ini yang untuk pengaturan door lock auto lock atau unlocknya Hai maturan AC pengaturan lampu sensitivitas auto lampnya bisa diatur disini ada convenience ada ada untuk pengaturan dengan easy exit ya jadi ketika di off posisi setir otomatis mundur supaya memudahkan proses keluar masuk navigasi Hai semua pengaturan yang ada disini tema warna juga bisa diatur hai 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 dan tampilan di kanan ini bisa beda ya bisa nampilin AC antara driver penumpang depan bisa set sudara masing-masing paling dingin dia 18 11 untuk paling panasnya dia bisa sampai 32 ya mengatur arah semburan Hai triple-zone juga ya belakang bisa atur suhu udara sendiri konsumsi BBM historical juga bisa tampil disini Hai jadi layarnya fleksibel aja kiri-kanan bisa beda azar di tengah sini yang ketika diaktifkan tombolnya ikut berkedip kisya AC yang bisa dibuka tutup Hai dan disini juga ada shortcut Hai untuk naik turunin suhu nih ada display nya juga sendiri tadi ya pengaturan semburan lengkap sampai kaca depan untuk front divogger ada rear divogger termasuk yang dikaca spion ini juga ada shortcut untuk audio shortcut untuk volume Hai finishing disini dengan tekstur dia juga lengkap ya ada heater seat Hai dan cooler seat tiga level baik untuk driver dan untuk penumpang depan Hai ada kerai belakang elektrik juga ada slot CD audionya Mark Levinson di bawah sini dia ada Hai USB dua buah ada aux ada cup folder transmisi CVT ya dengan mode tiptronic ada mode full EV dan ada break hold Ayo kita di trackpadnya di sini juga ada cup folder armrest nya ini dia soft touch dibuahnya ada waris charger yang bisa di on-off Hai di dasarnya lapis bahan si pudro Hai ini juga bisa dibuka dari sisi penumpang depan joknya kulit ya motif perforated yang bisa diatur dari sini untuk recline dan sliding seatbelt di sini dengan head register handgrip sini model retract plafon juga mewah nih yang warna hitam sun visor sisi penumpang depan dia lengkap dengan vanity mirror dan lampu Hai ini untuk buka sunroofnya Hai bisa dibuka mode tilt aja ya Hai ini untuk buka mode sliding ini posisi kaca terbuka maksimal Hai lampu baca Hai yang model sensor tentuh ada kiri kanan dan tengah Hai sepion tengah frameless auto dimming sun visor sisi driver juga lengkap dengan vanity mirror dan lampu Hai disini ada airbag pilar airbag sisi penumpang depan Hai laci ini ya tombol ya dibawahnya ada penguncinya soft opening serta nilai out dari door trimnya sama lengkapnya kursi penumpang depan ada tiga memory slot juga Hai untuk pengaturan kursi driver power electric dengan lumbar support empat sisi ada airbag juga dikiri kanan kursi depan finishing disini black glossy seal plate tulisan Lexus Hai di belakang juga ada akses marking model sentuh Hai di door tim belakang ada keraja manual bahan disini dia soft touch ada wood panel juga disini dengan tekstur premium speaker martin Vincent door handle nya yang unik ini ya power windows charger armrest ini bahan soft touch di bawah ada door pocket dan lampu di pintu yang sudah LED di belakang kursi driver ada seat back pocket dan ada rear seat entertainment begitu juga di belakang kursi penumpang depan disini juga ada seat back pocket nya di tengah ada kisi AC yang bisa dibuka tutup ini juga ada wood panel dengan teksturnya ya ada power outlet ini ada USB untuk charging type-c masih ada tunneling ya ini penggerak depan serta ini layout dari dashboard nya di atas ini dia sunroof nya ada lampu baca juga di belakang kiri-kanan yang sudah LED tapi yang disini bukan sensor sentuh kayak di depan ya handgrip sini mau dari track dengan tambahan hook kray belakang juga ada yang kecil disini headrest adjustable tiga 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 nya disini ada top tater dari isofix ada kray belakang dan di armrest ada pengaturannya untuk recline kursi belakang ada untuk pengaturan kray belakang elektrik nya juga ada untuk pengaturan audio pengaturan AC tadi total triple zone dan ada heater seat masing-masing tiga level untuk penumpang belakang kiri dan kanan tapi pakai tombol biasa ya belum touch sensitif kayak camry disini ada dua buah cup holder Hai dan ada wire charger dibalik sini untuk akses ke bagasi juga bisa dari sini jok juga sudah isofix Hai silpetin belakang polos ya silver rem belakang cakram untuk detail stop lem ketika dinyalakan lampu senja LED bar yang bentuk L ada tiga bilah ketika di rem LED yang sisi dalam LED titik ketika dinyalakan hapusin yang sisi luar ya ya udah red ya kedipnya tegas Hai dan ada rear fog lamp juga ya Hai selain itu untuk lampu mundur yang LED Hai titik posisi di tengah dibawah ada reflektor sensor parkir yang rata bodi dan ada daftarnya disini di atas ada high mount stop lamp rear revogar antena sharpin untuk buka bagasi ini tombol elektris ya sudah power backdoor kamera mundurnya terlihat jelas di tengah sini disini dia ada hook di bawah sini ada untuk tempat penyimpanan toolkit di kanan juga ada hook tapi ya sampai balik bagasi sudah tertutup cover sampai ke tangkainya untuk nutup bisa pakai tombol di sini ada quick sensor juga ya lampu plat nomor juga sudah LED ini desainnya dari belakang secara overall ada listroom juga yang nyambung dari kiri ke kanan posisi muffler di sebelah kiri ya akses smart key tadi ada di tiap pintu termasuk penumpang depan penumpang depan pengaturan tentunya sama lengkapnya karena ada memory sheet juga tiga slot lombar support juga disini empat sisi serta nih layout dashboardnya dari sisi penumpang depan oke sekian video saya mengenai Lexus ES300H terima kasih sudah menonton selamat menikmati selamat menikmati